Pemirsa jajaran Polsek Tlanaipura yang dipimpin AKPS Harefa akhir-akhir ini bekerja dengan ekstra. Pasalnya, kasus ataupun kejadian di Tlanaipura akhir-akhir ini kerap terjadi dalam berdekatan. Namun begitu, kondisi Kamtipnas bertahap mulai kondusif. Kasus-kasus maupun kejadian hukum yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tlanaipura yang dipimpin AKPS Harefa sedang barak terjadi akhir-akhir ini. Seperti keberhasilan ungkap kasus penggadiayaan di depan RRI yang baru saja dilimpahkan. Kemudian ada pula penangkapan paling yang meresahkan di Legok. Aksi penangkapan geng botor, aksi jendak bom di Legok yang terajar, tragedi bunuh diri di Mahlikai, Bang Sembilan Jambi yang baru saja selesai diselidiki. Menyoal soal pemulihan kondusifitas, karena teraskrim Polsek Tlanaipura itu Judai di mengungkapkan. Saat ini kondisi kaptifnas berangsur mulai kondusif, terutama keresahan mengenai maraknya aksi geng bermotor. Lebih lanjut, pejabat polisi berpangkat Inspektur 1 itu mengimbau kepada para orang tua, khususnya di wilayah Teladai. Di masa persekolahan, dia mulai aktif, agar orang tua mengarahkan anaknya untuk fokus belajar saja dan menghindari aktivitas keluar balam, jika tidak perlu. Hal ini diperuntukkan untuk memantau aktivitas adag supaya tidak terjerubus dalam aktivitas geng motor. Kami berhubung pada para orang tua untuk awasi anaknya, apalagi ini sudah habis masa liburan, tidak ada lagi keluar malam, di malam hari bagi pelajar. Malam sebelum tidur itu usahakan ya, biar anak waktunya untuk belajar, bukan waktunya untuk pelunyuran. bagi anak, terus bagi yang berpotensi untuk kembang, apabila tidak terlalu penting, tidak usah keluar. Kalaupun harus pergi keluar, ya minimal berdua. Atau jangan di jalan yang sepi. Hindari daerah-daerah yang sepi. Tepatnya rame. Melaporkan Terima kasih telah menonton!